Intro Halo sahabat militer magazines Perancis tawarkan 12 unit jet tempur Rafale bekas pakai kepada menahan Prabowo Bisa jadi Menteri Pertahanan Prabowo Subianto akan dibuat gamang mendengar kabar yang satu ini Pasalnya jika dihadapkan antara membeli jet tempur second hand atau bekas pakai Eurofighter Taipun dan Dasau Rafale Mana yang akan dipilih? Sejauh ini memang telah terjalin komunikasi dengan Kementerian Pertahanan Austria Untuk pembicaraan pembelian 15 unit jet tempur Taipun Akan tetapi ada kabar bahwa Perancis juga ikut menawarkan Rafale bekas pakai Betapa tidak sebelum opsi rencana akuisisi Taipun Austria mengemuka Justru kabarnya Rafale lah yang dipikat terlebih dahulu oleh menahan Prabowo Khususnya saat lawatan ke Perancis pada Januari lalu Mengutip dari sumber airrecognition.com 15 Oktober 2020 Disebutkan Chief of Staff of the French Armies General Francois Le Cointre pada 14 Oktober 2020 Telah mengkonfirmasi tawaran penjualan 12 unit Rafale bekas pakai Angkatan Udara Perancis kepada Kroasia Tawaran tersebut merespon kebutuhan Angkatan Udara Kroasia Yang akan mempensiunkan armada Mi-21 Bis UM Jika akhirnya Kroasia memilih untuk membeli 12 unit Rafale bekas pakai Perancis Maka itu akhirnya akan menjadi kemenangan tersendiri Bagi tren penjualan jet tempur bekas pakai Pasalnya, Kroasia kini juga tengah menimbang-nimbang tawaran dari Amerika Serikat dengan F-16 Piper Dan dari Swedia dengan Gripen CD Menteri Pertahanan Kroasia Mario Banozic telah mengindikasikan bahwa Pemenang tender akan diumumkan pada 12 Desember mendatang Meski belum ada indikasi Perancis menawarkan ke-12 Rafale kepada Indonesia Namun, bila melihat peluang adanya penjualan jet tempur idaman bekas pakai ini Mungkinkah nantinya menarik minat Indonesia? Setelah melakukan kunjungan ke Amerika Serikat dan Austria Menteri Pertahanan Prabowo Subianto hari Kamis 22 Oktober 2020 Bertemu dengan Menteri Pertahanan Perancis, Florence Parly Informasi ini pertama kali diketahui melalui unggahan akun Twitter Ministeri Desarmes atau Kementerian Pertahanan Perancis Yang membidangi masalah pertahanan negara Jurubicara Menteri Pertahanan Daniel Anzar Cimanjunta Membenarkan hal ini Menhan Prabowo dan Menhan Florence Melanjutkan pembicaraan kerjasama pertahanan yang sudah dibuat Terkait pelatihan bersama Termasuk pelatihan-pelatihan dan kerjasama industri pertahanan Terima kasih sudah menonton! Terima kasih telah menonton!